Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat mulai melakukan penilaian penataan kawasan unggulan di setiap kelurahan yang ada di Jakarta Pusat. Kali ini penilaian dilakukan pada lokasi penataan kawasan di tiap kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Sawah Besar. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setu Administrasi Jakarta Pusat, Bakuan Ferizan Ginting mengatakan dirinya bersama tim penilai telah melakukan monitoring dan telah memberikan skor dan instrumen yang telah dibuat. Bakuan Ferizan Ginting memaparkan beberapa instrumen yang menjadi pertimbangan penilaian mulai dari piutifikasi, tingkat kesulitan, proses pengerjaan, kolaborasi, dan kekompakan. Dia pun mengingatkan setelah dilakukan penataan wilayah ini perlu dilakukan perawatan sehingga tetap bersih, rapi, indah, dan enak di pandang mata. Untuk Sawah Besar ya, tadi sudah kita monitor dengan tim ya, tentunya nanti kita akan memberikan skor ya dari instrumen yang sudah kita buat. Tadi setelah itu semuanya bagus-bagus ya, bagus-bagus yang dari kondisi yang tadinya kurang bagus menjadi ini bagus ini. Jadi ini kan sebenarnya sinergitas antara pemerintah ya, masyarakat sekitar, stakeholder yang semangatnya itu tidak dari top-down tetapi dari button-up. Nah ini memang keinginan bersama untuk membuat kawasan menjadi lebih bagus ya, sebagaimana yang disampaikan oleh program dari Pak Gubernur ya, Pak Gubernur. dan suring narahan Pak Wali Kota. Nah ini sudah dibuatkan masing-masing kelurahan satu. Nah ini ke depan juga nanti akan dikembangkan terus bagaimana narahan dari Tidak Gubernur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!